Istiqhara itu mengaturkan apa yang akan kita pilih ini kepada Allah, agar Allah memilihkannya Dengan bahasa dalam doanya, Ya Allah, kalau memang ini baik untukku mudahkan Dan harus ada lanjutannya yang serius, kalau memang dia tidak baik untukku jauhkan Inilah istiqhara Dan siapapun yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan pilihkan yang terbaik Tapi kalau mendahuli Allah, maka susah menemukan yang terbaik Baik, kemudian istiqhara, saya ulang sedikit Adalah memohon kepada Allah dengan cara melakukan sholat dua rokaat Yang niatnya, segini saja, aku niat istiqhara Setelah melakukan sholat dua rokaat, memohon kepada Allah kalau apal doa istiqhara yang Allah maini Dan seterusnya Yang hafal doa itu doa Kalau belum sempat hafal doa tersebut, membaca Paling tidak, ini loh kalimat yang terpenting Ngadu kepada Allah dengan doa yang panjang Setelah itu, Ya Allah, kalau memang ini baik untukku mudahkanlah Kalau tidak, jauhkanlah Harus ada makna ini di saat kita memohon kepada nama istiqhara itu minta dipilihkan oleh Allah Jangan memilih duluan Nah, setelah kita istiqhara, tidak harus melihat mimpi Tidak harus melihat mimpi Tidak harus melihat tanda-tanda Akan tapi, setelah istiqhara, berjalanlah Karena Anda tidak perlu lagi memikirkannya Karena memikir itu sebelum istiqhara Jadi memikirkan, merenung dia pantas atau tidak pantas Kalau memang yang melamar Anda, Anda mungkin seorang gadis Yang melamar pencuri, pencoleng, tidak perlu di istiqhara Langsung di? Tolak Istiqhara adalah orang itu layak untuk kita Baik untuk kita Baik untuk Menurut Allah baik untuk kita Maka baru istiqhara waktu itu Nah, setelah istiqhara tidak usah melihat tanda-tanda Kalau ada tanda-tanda Kadang diberi tanda-tanda oleh Allah Kadang tidak Yang jelas setelah istiqhara Kalau tidak ada tanda-tanda Berjalanlah Anda Tidak ada tanda-tanda larangan misalnya Tidak usah menunggu mimpi Setelah itu berjalanlah nanti Allah yang akan memilihkannya Jika memang dia baik, tentu akan dimudahkan Kalau tidak, sudah ada saja sebab Gagal pernikahan Dan tidak usah kecewa setelah itu Karena kita sudah nyerahkan kepada Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!